Pemirsa Dewan Pemimpinan Wilayah DPW Partai Perindo Jawa Barat mengelar musyawarah kerja wilayah atau muskerwil yang digelar di Islamic Center Kota Bekasi. Berlangsung selama dua hari, acara itu membahas program kerja dan koordinasi antar kader agar Partai Perindo kuat dan mampu membawa perubahan positif di tengah masyarakat. Ketua Umum Partai Perindo Di hadapan seluruh pengurus DPW dan 27 DPD sejawa barat, HT ingin para kader bekerja militan dan terjun melayani masyarakat hingga ke lapisan terbawah. Kehadiran Partai Perindo harus memberi manfaat hingga dikenal dan dicintai. Muskerwil ini adalah satu pertemuan yang penting karena membicarakan tentunya bagaimana kita ke depan yang harus kita lakukan dalam rangka membangun Partai Perindo di Jawa Barat khususnya menjadi partai yang kuat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana membangun citra dan perspektif yang baik, yang positif di masyarakat terhadap Partai Perindo. Artinya kita harus banyak turun, banyak turun, banyak aktivitas yang membangun mereka. Dalam kesempatan ini, digali pula berbagai potensi daerah di Jawa Barat yang bisa dikembangkan menjadi program unggulan partai. Ketua Umum tadi berpesan kita harus lebih melakukan subordinat terhadap daerah-daerah di Jawa Barat supaya tepat sasaran mempetakan tiap kota kabupaten seperti apa penerapannya, pendekatan tiap daerah Jawa tentunya berbeda. Jadi kita akan merumuskan itu untuk kemenangan partai kita. Muskerwil ini juga menjadi wadah agar kader Partai Perindo siap menyukseskan Partai Perindo dalam pemilu 2019 mendatang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan MNC Media melaporkan.